Oke guys, selamat datang lagi bersama saya LK14 Jadi di video kali ini aku mau kita mau berbahas-bahas tentang dragzone ya guys Karena dragzone ini punya sedikit pembahasan yang sedikit penting bagi beberapa player yang luar sana Oke, jadi kita langsung mulai aja Yang pertama, untuk dragzone ini kita punya untuk dragzone XP dan dragzone poin ya guys Aku ngomongin XP dulu, karena aku sebagai pengikut aliran dragzone XP Jadi aku jelasin untuk dragzone XP Dragzone XP ini mau naikin level kalian dari 103 ya Kalau macam dari level quest dragdomain Itu dari 103 sampai 110 Dan bagi kalian yang mau farm XP Kan bisa di tier 1 atau tier 2 ya Itu lebih banyak XP Kan bisa baca sendiri Zone where PvP is available Will have higher accruation rate of dragzone poin dan heal XP Jadi yang ada PvP-nya itu lebih banyak XP-nya T3, T3, T4, dan T5 ini ya Oke, mengapa aku ikut dragzone XP Pertama, ya tentu saja aku mau ngejar reward Dalam segi reward ini tentu saja aku kejar Habis itu aku mau kayak mau ngejar achievement max hero Jadi dalam kayak benderian aku nih aku mau semua karakter aku max sebelum ada level 110 120 atau lebih gitu guys jadi aku mau setiap karakter-karakter aku itu udah 110 seperti ya aku udah selesai Selesaikan 2 sih Selesaikan 2 ini Mana nih Ini udah lawan dormanmu tinggal lawan Apa Captain Marvel dan Black Widow udah 110 guys Dan bagi aku itu gak ada begitu masalah Dengan itu ya guys Jadi aku gak Capek sih Sebenarnya kalau capek atau dragzone poin sama XP itu sama-sama capek ya Karena pun batasnya cuma 1 jam Cuma pengalihan aliran XP atau poin aja yang kalian mau itu Yang mau kalian ambillah Itu aspek berikutnya itu aku mau mabar Tentu saya mabar sama member Dan member gue ini masih banyak yang 100 Belum 110 Karena Minggu depan kita ada aliens omega war Tentu saja kita ngejar XP atau ini Habis itu masih banyak yang belum ngejar XP ini Pasti ada yang 107,109,106,105,103,108 Nah jadi seperti itu guys Aku mau cuma macam Chat ada yang mau mabar Dragzone kita Dan itu cukup banyak ya guys Selalu ada yang udah 110 juga Jadi mereka masih mau ngikutin Jadi Elisma bersepuluh dengan farming XP itu Lebih cepat ya Tentu saja itu lebih Lebih ringan daripada farming solo-solo Lebih farming ke atas Kalau farming sendiri itu tentu saja Tentu saja itu membuat orang jenung ya guys Bosen pasti auto Dan itu enggak Gawar in banyak seminggu raku guys Jadi abis itu untuk XP sendiri Aku Aspeknya cuman itu guys Mau ngejar Ini Apa Misi Misi hero Hero level up even ini Aku mau ngejar Tiket Ngejar ini At least Ya lumayan lah Lumayan lumayan Gitu Reward ya Dan untuk member juga Karena masih ada yang belum 110 main high karakternya Dan Budur aku Wari-wari aja guys Dan untuk yang Kedua ini Ini Dazon point Ini yang paling penting Dalam aspek Dazon point ini Ada Aspek internal Dan eksternal Internal Itu dari diri kalian Dan dari server Jadi seperti itu And dari internal Dan dari server Seperti maksudnya Jadi contohnya Ranking 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 Seperti ini Seperti Dragzone Seperti ini Kayak bisa lihat sendiri Kalau Dragzone ini Cukup susah Rankingnya Kenapa Karena itu Harus Kalian Ali Punya Ali Ali Kalian Guil Kalian Harus Kuat Dan Tentu Saja Seperti Mungkin Dari Kalian Itu Mungkin Ame Saja Ali Kalian Itu Paling Kuat Di server Itu Saja Macem Enak Mau Dragzone Point Atau Ami Ranking Ambil Title Dapat Sentient Of Bunder Itu Lumayan Bagus Sekali Sempur Hidup Tentu Mantep Tapi Untuk April 2 Server 2 Cukup Berat Guys Beda Mungkin Dengan Server Server Aku Kenal Ya Enlis Ya Juara 1 Dalam Server Sendiri Dan Server Aku Ini Terus Cukup Berat Kalah Kalah Power Sendiri Dan Kalah Power Member Kita Sendiri Untuk Perman Bon Ini Sudah 2.300.000 Ketel Modul 2.400.000 Dan Tentu Saja Itu Mau Ngejar Itu Tentu Saja Cukup Sulit Cukup Sulit Ya Guys Jangan Kalah Sendiri Mau Ngejar Ali Phoenix Force Ini Cukup Susah Kenapa Karena Ali Phoenix Force Ini Hampir Rata Ratanya Whale Hampir Semuanya Itu Whale Pokoknya Dari Atas Dari Atas Dari Atas Sini Sampai Sini Itu 1 Juta Semua Dia Emang Rekord 1 Juta Semua Jadi Emang Ali Ini Emang Terkuat Di Wakanda Satu Jadi Itu Yang Membuat Aku Farming Point Jadi Kecuali Macem Aku Masuk Phoenix Force Tentu Saja Aku Pasti Ngejar Title Seperti Itu Jadi Macem Kalian Server Terkuat Kalian Macem Kalian Ngikut Server Terkuat Eh Maksudnya Di server Itu Kalian Masuk Di Alliance Terkuat Tentu Saja Saja Tentu Ngejar Titlenya Dan Poin Jadi Seperti Itu Untuk Karena Enggak Gua Enggak Ngejar Dan Untuk Power Gua Sendiri Ini Tentu Saja Enggak Begitu Strong Karena Apa Alice Alliance Gua Ini Ramah Banget Enggak Ada Meminta kriteria Apapun Yang Suka aktif Suka aktif Suka mabar Seperti itu Jadi Aku Enggak Minta Yang Contohnya Wey Kalian Tuhan Stop Seperti itu Aku Enggak Ada Minta Seperti itu Jadi Kami Main Santai Jadi Makanya Bagi Macam Kami Mau Yang Farm XP Main Santai Mabar Bareng Sambil Ngejob Sampil Ngetong Sik Bareng Itu Gak Apa Jadi Enggak Ada Masalah Dengan Hal Seperti Itu Karena Untuk Poin Sendiri Itu Cukup Sulit Mau Ngejar Phoenix Atau Poin Jadi Itu Untuk Aspek Power Dan Alliance Itu Sendiri Dan Kedua Ini Cukup Penting Ini Aspek Dari Blitz Rewards 110 Ada Dua Ya Gesan Yang 150 Sama 300 Token Tapi Aku Nyarani Macem Kaya Hoki Kaya Bisa Dapat Ini Dengan Ya Bintang Nang Di At least Sekali Buka Kota Itu 10% Tapi Kalau Ini 5% Jadi Aku Nyarani Ini Aja 110 Dari 4 Sampai 6 Masalah Seperti Ini Untuk Aspek Battle Box Drugzone Battle Batch Box Ini Cukup Sulit Dalam Aspek Mana Koleksi Battle Batch Masalah Dengan Aspek Yang Seperti Ini Guys Ini Satu Yang 100 Ya Kita Yang Inilah 110 Mantep Ada Dormat Enggak Sih Tau Oh Bidaya Oh Ini Main Maestro Jadi Maestro Sini Adanya PvP Sama Yang Attack Jadi Seperti Itu Oke Jadi Gini Pertama Battle Boss Ini Tentu Saja Cukup Sulit Pertama Chance Nya Kecil Contohnya Kan Bisa Ngebuat Ngebuka Box Minimal 5 Per Minggu Dan Kalian Dapat 1 Per Haras Setiap Minggu Itu Kan Dapat Satu Itu Dapat Bincang Itu Bagus Jadi Akan Bisa Ngekoleksi Ini Juga Ngekoleksi Semuanya Dan Aku Ada Mempermasalahkan Dengan Hal Itu Yang Setidak Pemasalahannya Aku Cuman Sedikit Rating 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 Gacha Terlalu Kecil Dan Ini Yang Penting Juga Option Option Dari Start Nya Pertama Seperti Ini Untuk Droll 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 Oke Lagi Cooldown Deklis Walaupun Startnya Lebih tinggi Dari Kita Satu 182 Sedangkan Yang Ini 1062 Emang Kena Beda 5 Level Jadi Drangzone Ini Lebih Unggul Dari Segi Start Yang Jelek Option Set Nga Gak Sini Karena Nop Kalau Untuk 6 Set Droll Domain Cooldown Decrease Bagus Untuk HP Bagus Yang Jelek Aku Kasih Tanya Jelek Aja Ya Guys Yang Jelek Itu Ultron Air To Surface Dimage Jelek Ultimate Recovery Ya Lumayan Surface To Air Dimage Itu Jelek Defense Itu Lumayan Buat Remake Itu Bagus Sedikit War 8 Dan Ini Paling Bagus Jadi Dari Semua Segit Yang Itu Yang Paling Bagus Menurut Aku Cuma Max Dimage Rage Sama Defense Pierce Itu Yang Paling Bagus Ini Yang Paling Bagus Stat Dari Battle Boss Ini Tapi Aku Tanya Kita Ngomong Dari Game Ini Sudah 3 Bulan Eh 110 Bersini Udah Mau Dari Bulan September Guys Udah Bulan 9 10 Udah Satu Bulan Abih Kalian Mampu Kita Pakai Jangka Waktulah Kalian Target In Sendiri Sampai Nanti Tahun Baru Sampai 2000 Desember 2021 Kan Mampu Tak Nge Collect Bintang 6 Ini Dari Ini Itu Semau Kalian Mungkin Kalian Dapat Juga Full Nis Tapi Core Nya Slot Nya Jelek Eh Jelek Core Core Nya Slot Nya Jelek Stat Nya Nggak Bagus Jadi Seperti Itu Konsep Yang Permasalahan Utamanya Dari Ini Konsep Permasalahan Ini Lebih Penting Daripada Red Kalau Red Itu Tentu Saya Pakai Hoki Tapi Kalau Untuk Ini Sudah Kita Dapat Hoki Dengan Susah Payah Habis Itu Dapat Score Nya Yang Jelek Slot Nya Habis Itu Stat Nggak Bagus Tentu Saja Nggak Akan Kepakai Jadi Seperti Lebih Bagus Pake Ini Dengan Doge Red Doge Doge Red Itu Lebih Bagus Untuk Spidey Tentu Saja Ini Lebih Bagus Dan Untuk Macem Karakter Yang Banyak Seperti Mau Mengandalkan Dodge Tentu Saja Bisa Nambah Nambah Lestatnya Seperti Itu Dan Ini Untuk Permasalahan Konteks Untuk Update Selanjutnya Seperti Ini Dulu Sebelum Buka Drag Domain Sebelum Level 100 Ada Level 100 Kita Cuman Ada Base Yang Ini 100 Apa 100 Yang Ini 110 Yang Ini 100 Base Yang Ini Cuman 2 Jadi Kita Beli Yang Ini Beli Yang Ini Dan Untuk Sekarang Kita Tentu Saja Kita Beli Yang Inilah Konsep Kita Konsep 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 Ini Kita Koleksi Kita Cari Base Base Sembang Yang Bagus Dan Untuk Next Update Tentu Saja Ada Next Update Dengan Level Cap 120 120 Dan Ada Bleach Level 105 Dan Ada Di Next Ini Pasti Ada Namanya Kotak Di Sebelas Sini Lagi 110 120 4 Sampai 6 Bintang Drag Zone Battle Box Aku Yakin Itu Pasti Ada Aku Yakin Itu Pasti Ada Jadi Aku Tanya Selama Itu Selama Untuk Sebelum Update Max Level Increase Kalian Mampu Tak Ngekoleksi Minimal Satu Set Mau Ultron Yang Jelek Ampas Bintang Apapun Itu Kan Aku Tanya Kan Mampu Tak Ngekoleksi Semuanya Itu Full Set Kalau Kan Kalau Kan Mampu Dengan Kehoki Kehoki An Kalian Ya Kan Gapapa Drazen Point Farm Point Apapun Itu Tapi Kalau Tentu Saja Kalian Enggak Mau Enggak Merasa Hoki Contoh Gini Kayak Kalian Aku Nih Aku Aku Teori Lai Aku Udah Fam Nih Capek Capek Udah Capek Capek Nih Farm 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 Udah Lamba Udah Lama Udah Hampir Kebuka Semua Koleksinya Guys Koleksinya Hampir Lengkap Batch Dan Beberapa Minggu Atau Beberapa Bulan Kita Dapat Patch Baru Lick Patch Baru 120 Blablablabla Update Ini Blablabla Abis Itu Kita Lihat Ada Beach Baru Ada Box Baru 120 Seperti Gober Level 120 4 Sampai 6 Bintang Dragson Battle Box Terus Bayangin Kalian Pasti Ngefam Apa Ngefam Point Pasti Buka Yang 120 Yang 110 Itu Ketinggalan Bukan Mungkin Kalau Macem Kalian Buka Kalian Dapat Pasti Gak Kepakai Pasti Lebih Kepakai Yang Blitz Beach Yang Lebih Bagus 115 Seperti Itu Jadi Kan Mampu Sebelum Level Cap Udah Naik Udah Max Nambah Lagi 120 Mampu Nge Koleksi 110 Seperti Itu Konsep Jadi Kalau Untuk Aku Sendiri Aku Tidak Mau Ngejar 110 Bats Ini Karena Tentu Saya Ada Bats 120 Ada Bats 130 Ada Bats 140 Bats Drugs Sampai 150 Dan Seterusnya Dan Aku Pikir Aku Tidak Akan Bisa Cukup Susah Bukan Tidak Akan Bisa Cukup Susah Sekali Cukup Chancenya Cukup Kecil Untuk Nge Koleksi Minimal Satu Aja Satu Ajanya Bintang 6 Max Apapun Itu Satu Set Itu Cukup Susah Jadi Semenjak Tentu Saja Mungkin Aku Butuh Beberapa Koleksi Lagi Untuk Bintang Merah Ultron Atau Red School Kita Ada Bats Baru Tentu Saja Aku Pasti Ngebuka Bats Baru Bintang Karena Staten Lebih Bagus Lebih Tinggi Lebih Lebih Itu Dan Tentu Sajanya Satu Sepuluh Ini Makin Tertinggal Dan Satu Sepuluh Ini Makin Ketinggal Sepertu Dan Itu Konsep Terus Berlanjut Kalau Itu Emang Benar Terjadi Jadi Seperti Itu Makanya Aku Tidak Mau Ngefampoin Aku Suka Fampoin Itu Yang Paling Penting Menur Aku Itu Cuma Title Karena Title Memperganteng Akun Kalian Itu Tentu Saya Tidak Masalah Tapi Kalau Untuk Mengumpulin Battle 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 Beach Box Aku Tidak Masuk Akal Karena Konsep Itu Sangat RNG Dan Tidak Masuk Akal Ini Isu Paling Besar Tidak Masuk Akal Tidak Masuk Akal Mungkin Kalian Masih Masih Anal Video Ini Pasti Masih Mempertimbangkan Masuk Gini Gini Kalian Lihat Aja Nanti Kalau Macem Kalian Udah Macem Mau Koleksi 110 Ini Dan Nanti Ada Buka 120 Aku Pastikan Emosi Pastikan Emosi Dan Kalian Akan Bilang Tentu Saja Cukup Apa Cukup Sia Sia Cukup Wasting Time Jadi Seperti Itu Kalian Cuma Setiap Hari Ngumpulin Poin Setiap Minggu Ngumpulin Poin Enggak Ada Yang Ke Full Set Bintang 6 Habis Itu Untuk Beberapa Bulan Setiap Bulan Mungkin Mungkin Di Future Update Setiap Bulan Ada Max Level Cap Tentu Saja Itu Pasti Ada Battle Batch Baru Drag Zone Yang Level Yang Sudah Meningkat Tentu Saja Kayak Pasti Kita Akan Mengoleksi Yang Terbaru Itu Juga Dan Itu Enggak Dan Aku Yakin Tuh Gak Akan Bisa Nge-collect Semuanya Jadi Satu Set Seperti Itu Oke Guys Kayaknya Gitu Aja Sih Dari Pembahasan Kali Ini Jika Ada Salah Kata Atau Apa Mohon Dimaafkan Yang Udah Menonton Video Ini Sampai Habis Bagi Ada Pendapat Yang Berbeda Atau Macam Kalian Punya Jalan Pemikiran Yang Sedikit Berbeda Dari Gue Mungkin Bisa Komen Luar Gue Ngerti Dan Jika Ada Salah Kata Atau Apa Mau Dimaafkan Mungkin Ada Macam Informasi Lebih Dari Video Sebelum Atau Video Kali Ini Yang Bisa Komen Juga Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Share Comment Abis Itu Yang Mau Join Discord Atau Order Josa Joki Gue Abis Itu Yang Mendonasi Semua Link Ada Di Bawah Dan Terima kasih Yang Udah Dukung Channel Ini Yang Belum Dukung Silahkan Dukung Dengan Klik Subscribe Dan Ditekan Juga Tombol Notifikasinya Guys Biar Tau Video Video Kesel And See you In Next Video Guys Bye 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 Bye